Unrivalet Medicine God Season 75 Bab 751, Aroma Konspirasi Ye Yuan, kamu masih muda. Pastikan tubuhmu tidak diperah kering oleh para vixens ini. Pei Wen Qiang sangat tidak senang ketika dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menerima gadis-gadis ini. Keindahan ini hampir merenggut nyawanya sekarang. Jika mereka memasuki samsara, lupakan saja. Tapi sekarang, apa yang mengikuti Ye Yuan dihitung? Selain itu, Pei Wen Qiang melihat bahwa Ye Yuan dan wanita dengan warna kuning itu sebenarnya berkomunikasi menggunakan akal surgawi nanti. Pasti ada lebih dari memenuhi mata. Hanya saja keberadaan Jun Tianyu, duri ini, membuatnya sangat waspada. Dia hanya bisa membuat komentar mengejek. Memang, begitu dia mengatakan itu, semua orang menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh. Bahkan jika gadis-gadis ini adalah tubuh jiwa surgawi, penampilan mereka juga luar biasa. Mungkinkah tindakan Ye Yuan ini untuk membentuk harem? Ye Yuan menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, ini masalah saya. Apa hubungannya dengan Anda? Kamu, huh, bahkan jika kamu ingin menikmati kesenangan sensual, kamu harus keluar dari gua kuno ini juga. Pei Wen Qiang berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ingin keluar dari gua kuno ini, aku menyarankan agar kamu tidak memiliki pikiran-pikiran yang licik. Apalagi kakak laki-lakimu itu adalah apapun tujuh putra suci, bahkan jika dia adalah Kaisar Giok, tidak ada gunanya di sini juga. Kalimat ini mencekik Pei Wen Qiang dengan buruk, langsung melunakkan emosinya. Awalnya, dia benar-benar ingin melakukan beberapa hal yang teduh. Tapi dengan Ye Yuan mengatakannya seperti ini, dia benar-benar tidak berani bergerak lagi. Sangat jelas, terlepas dari ranah kultifasinya yang sedikit rendah, metode Ye Yuan bisa dilihat seolah-olah sungai yang tak berujung, lebih dari apa yang bisa mereka bayangkan. Jika tanpa Ye Yuan, lupakan seni menyihir sebelumnya, bahkan sungai air lemah sebelumnya, mereka tidak bisa menyeberanginya. Berjalan sepanjang jalan sampai sekarang, ketergantungan terbesar dari kelompok orang-orang mereka sebenarnya adalah bocah rilem traversing dewa ini dengan ranah kultifasi terendah. Ye Yuan, sepertinya tidak ada jalan lain. Apakah kita memasuki aulah ini atau tidak? Ying Tianya maju untuk bertanya. Ye Yuan meliriknya sekilas dan berkata, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu bisa merasakan lokasi junior kamu? Ying Tianya tersenyum pahit dan berkata, tidak tahu kenapa, aku masih bisa merasakannya di luar gua. Tapi sejak memasuki gua, kami sepertinya telah kehilangan hubungan di antara kami. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk merenung sendiri ketika dia mendengar itu. Jika apa yang dikatakan Ying Tianya benar, tempat ini tampaknya memancarkan aroma konspirasi yang tebal. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tidak ada pilihan lain. Masuk dan periksa. Semua orang datang sebelum pintu aulah. Tapi Pei Wen Qiang dan yang lainnya semua mirip dengan burung yang terkejut oleh dentingan panah, tidak berani melangkah maju. Gua kuno ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika akan ada mekanisme tersembunyi di atas pintu aulah ini. Ye Yuan maju langsung untuk mendorong pintu dan masuk. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya ketika Pei Wen Qiang dan yang lainnya melihat situasi itu, mereka menenangkan pikiran mereka, mengikuti Ye Yuan ke aulah besar. Susunan transmisi. Begitu mereka memasuki aulah, seseorang segera berseru. Di dalam aulah besar ini sepertinya tidak ada yang lain, tetapi sebenarnya memiliki dua susunan transmisi. Dan tepat pada saat ini, hantu samar mengembun dan terbentuk. Semua orang yang tiba di tempat ini sudah lulus tes sebelumnya. Kalian semua adalah milikku, orang yang ditakdirkan si Eling Xi. Umurku, umur si Eling Xi telah berakhir. Tapi aku tidak mencari penerus dan memperlakukan masalah ini sebagai penyesalan. Jadi sebelumnya saya meninggal, saya sudah menyiapkan dua jalur untuk Anda semua. Arai transmisi di sebelah kiri, saya telah merancang tiga tes untuk semua orang. Orang yang lewat dapat mewarisi mantel saya, si Eling Xi, semua yang saya, si Eling Xi, telah belajar dan menimbun sepanjang hidup saya semua di belakang arai transmisi ini. Selama Anda semua dapat melewati tes, semua ini milik Anda. Bahwa arai transmisi di sebelah kanan mengarah ke dunia luar. Orang tidak mau menerima ujian bisa pergi atas kemauanmu sendiri, kata hantu samar. Hantu itu adalah seorang lelaki tua mengenakan pakaian taois, rambut panjang berkibar, dengan penampilan seperti orang bijak. Tapi dia menyebut dirinya si Eling Xi, membuat rahang orang-orang jatuh. Sangat jelas, si Eling Xi ini adalah pemilik gua kuno. Dan kata-kata si Eling Xi segera menimbulkan keributan besar di kerumunan. Jadi, sungai air lemah dan keindahan di alun-alun sebelumnya sebenarnya semua ujian. Melihat situasinya sekarang, si Eling Xi ini mungkin juga merupakan pembangkit tenaga dao rilem-rilem setidaknya. Jika kita bisa mewarisi mantelnya, kita akan melayang ke langit dengan satu ikatan. Hehehe, mewarisi mantel. Kalian terlalu banyak berpikir, kan? Dua tes sebelumnya sudah sangat mengejutkan. Jika kita masuk untuk menerima tes, lalu apa bedanya mencari kematian? Benar, tempat ini sangat aneh. Untuk apa kita masih tinggal di sini? Kehidupan kecil kita lebih penting. Seniman bela diri ini terpecah menjadi dua vaksi dengan sangat cepat. Satu vaksi ingin memasuki larik transmisi di sebelah kiri, sedangkan vaksi lain ingin memasuki larik transmisi sisi kanan dan segera keluar. Bagi para seniman bela diri ini, warisan dao rilem-rilem terlalu memikat. Seseorang harus tahu bahwa tuan dari Tanah Suci Crimson Afterglow ini juga hanya tingkat pertama dao rilem. Jika mereka bisa mewarisi mantel si Elingzi, itu benar-benar bisa dikatakan seperti ikan emas yang melompati gerbang naga. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri semua condong ke arah susunan transmisi sisi kiri. Tuan Ye, ini, kita harus pergi ke sisi mana? Ying Tianya mendengarkan dan mematuhi kata-kata Ye Yuan sekarang. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki hak terbesar untuk berbicara di sini, itu tidak lain adalah Ye Yuan. Pei Wen Qiang tidak berbicara, tapi mendengar Ying Tianya bertanya, telinganya tanpa sadar berkedut juga, ingin mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan berkata, sebenarnya, aku ingin tahu, jika kita tidak mengambil kedua jalur, hasil seperti apa itu? Eh, tidak mengambil kedua jalur. Namun, Aula ini tampaknya tidak memiliki jalan lain untuk mengambil. Kata Ying Tianya. Ye Yuan belum berbicara ketika He Su Ming tertawa keras dan berkata, tidak mengambil kedua jalur, ada jalan ketiga yang harus diambil. Seperti yang dia katakan, dia berputar di sekitar dua susunan transmisi dan datang ke sisi meja persegi tradisional di belakang Aula. Tindakannya ini langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menjadi penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Su Ming. Itu hanya untuk melihat He Su Ming memindahkan sedikit dari lilin di meja persegi gaya lama sedikit. Adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Gelombang energi es membanjiri seluruh Aula utama dengan sangat cepat. Di bawah tatapan semua orang, susunan transmisi ketiga benar-benar terbuka di belakang dua susunan transmisi itu. Ini, sebenarnya masih ada susunan transmisi. Tersembunyi begitu dalam, ternyata kedua susunan transmisi itu sebelumnya adalah keduanya jebakan. Alchemy Shane dia memang layak menjadi master RITR7, untuk benar-benar dapat menemukan RITR7 tersembunyi ini. Jika kita memasuki salah satu dari mereka, mungkin akan sulit untuk menghindari bencana ini. Sangat dekat, sangat dekat, ditipu oleh si E Lingzi tadi, aku hampir jatuh cinta padanya. Ketika semua orang melihat susunan transmisi ketiga ini, masing-masing dan masing-masing dari mereka merasa lega. Susunan transmisi ketiga ini sangat tersembunyi. Menggunakan pantat seseorang untuk berpikir, keduanya sebelumnya juga merupakan jebakan. Si E Lingzi membuatnya terdengar sangat menyenangkan di telinga. Berpikir sekarang, dia punya niat jahat. He Suming menatap Ye Yuan dengan puas, dengan jelas menunjukkan kekuatan. Sejak dia tahu Ye Yuan, dia terus-menerus ditekan oleh Ye Yuan. Tetapi ketika semua orang sedang mendiskusikan RITR7 mana yang akan dimasuki sekarang, ia menemukan bahwa kandil ini tampaknya memiliki beberapa aspek yang berbeda. Roh jahat bidat. Bab 752. Saat Ye Yuan mengatakan ini, itu jelas menunjukkan bahwa Ye Yuan berhasil keluar juga. Bagaimana He Suming bersedia membiarkan Ye Yuan menikmati semua pusat perhatian sendirian. Jadi dia menggali arai transmisi ketiga ini segera untuk membuat comeback. Memang, melihat reaksi semua orang sekarang, efek dari tindakan ini sangat bagus. Alchemy Saint dan Master TR7 menguasai dua pelakat ini tidak digantung untuk bersenang-senang. Bagi sebagian besar orang, ini mewakili pengakuan. Sebagai perbandingan, itu jelas jauh lebih sulit bagi ranah kultivasi Ye Yuan untuk ingin mendapatkan pengakuan dari sekelompok alam pencerahan surga dan alam tanpa batas. He Suming menemukan susunan transmisi tersembunyi ini dan segera dipuji ke langit oleh orang-orang. Terutama Pei Wen Qiang, dia langsung mengirim pujian. Tuan, dia memang sesuai dengan namamu. Hanya keterampilan dalam formasi susunan ini, kupikir itu di atas beberapa orang. Pei Wen Qiang berkata. Kata-kata Pei Wen Qiang sebenarnya diucapkan dengan sangat implisit. Dia sudah lama menyadari bahwa Ye Yuan dengan jelas melihat melalui arai transmisi tersembunyi ini juga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakannya seperti itu. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, Pei Wen Qiang jelas berharap He Suming bisa lebih unggul. Meskipun Pei Wen Qiang tahu bahwa kekuatan Ye Yuan secara keseluruhan jauh lebih tangguh dibandingkan dengan He Suming, untuk dapat menjengkelkan Ye Yuan, dia masih sangat bersedia. Haha, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya beberapa keterampilan yang tidak signifikan. Kota Lord Pei terlalu sopan, He Suming berkata sambil tertawa senang. Melihat semua orang akhirnya memberi Ye Yuan bahu dingin, He Suming memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Cih, untuk apa dia pamer? Benar-benar karakter keji yang dimabukkan oleh kesuksesan. Luo Fang di samping berkata dengan ekspresi tidak senang. Sisi mereka pada dasarnya telah jatuh dengan He Suming sepenuhnya. Jadi melihat penampilan He Suming yang bangga akan kesuksesannya, Luo Fang juga sangat tidak senang. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Alchemisein dia juga telah lama ditekan. Biarkan dia menikmati sedikit. Setelah semua orang tersanjung He Suming untuk sementara waktu, topik akhirnya masih harus kembali ke jalur yang harus diambil. Tapi karena He Suming menemukan arai transmisi tersembunyi ini, sepertinya pertanyaan ini juga tidak perlu. Karena guru dia sudah menemukan susunan transmisi asli, maka mari masuk ke dalam. Pei Wen Qiang berkata dengan suara yang jelas. Tahan, semua orang baru saja akan berangkat, tetapi mereka dihentikan oleh Ye Yuan. Pei Wen Qiang berkata dengan senyum yang bukan senyum, Apa? Apakah Tuan Ye merasa agak tidak ingin tunduk sekarang karena Anda tidak menemukan susunan transmisi yang disembunyikan ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Aku tentu tidak keberatan jika kamu ingin memasuki jajaran transmisi ketiga ini. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, jika kamu benar-benar masuk ke dalam, menanggung konsekuensinya sendiri. Kata-kata Ye Yuan membuat Pei Wen Qiang khawatir dalam hati. Tapi dia masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya ketika dia berkata, He, apakah kamu cemburu pada guru He? Jadi kamu sengaja melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Aku berkata, Bisakah kamu, bocah, memiliki sedikit pemikiran? Atau tidak? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Baiklah kalau begitu. Teruskan saja, Aku tidak akan menghentikanmu. Ye Yuan memiliki tampilan yang acuh-ta'acuh. Tapi itu membuat Pei Wen Qiang goyah tanpa sadar. Kelompok orang mereka bisa berjalan sampai sekarang semua mengandalkan langkah Ye Yuan. Pei Wen Qiang sudah memperhatikan Ye Yuan di luar gua dan merasa bahwa bocah ini tidak sederhana. Setelah masuk, berbagai macam cara yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya merasa lebih penasaran. Sekarang, Ye Yuan mengatakan bahwa arah transmisi ketiga ini memiliki masalah. Pei Wen Qiang tidak punya pilihan selain menyembunyikan segala macam kecurigaan. Ye Yuan, Jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan beberapa kata untuk memperdaya pikiran orang-orang karena kamu telah menunjukkan beberapa trik sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakan, jika arah transmisi ketiga ini bukan jalan yang benar, lalu mengapa itu disembunyikan sekarang? He Suming berkata dengan sedih. Dia hanya puas diri sebentar saja sekarang dan Ye Yuan keluar lagi untuk membangkitkan permusuhan. Akan aneh jika dia bisa bahagia. Dalam pandangan He Suming, Ye Yuan mengatakan ini benar-benar memperdayakan pikiran orang dengan sengaja. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, bagaimana dengan ini, mereka yang mau mengikuti guru dia bisa masuk ke jajaran transmisi ketiga ini sekarang. Guru dia, karena jajaran transmisi ketiga ini ditemukan oleh Anda, kenapa tidak Anda orang tua sendiri yang memimpin? Aku, kalau begitu aku akan pergi. Siapa yang takut pada siapa? He Suming dipicu oleh Ye Yuan seperti ini tidak bisa menjaga wajahnya lagi dan berjalan menuju arah transmisi ketiga. Semuanya, jangan jatuh pada tipuan ini. Bocah ini paling suka memainkan trik-trik kecil ini. Susunan transmisi ketiga ini benar-benar baik-baik saja. Mereka yang mau mengikutiku, masuk bersama. He Suming berkata dengan keras. Ketika dia berbicara, He Suming sudah berjalan ke depan arah transmisi. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengikuti. Jika Tan Wu masih ada, dia pasti akan mengikuti He Suming. Tapi sayangnya, Tan Wu sudah lama terbunuh di tempat oleh Jun Tianyu. Para seniman bela diri lainnya saling bertukar pandang, saling memandang. Sebenarnya tidak ada yang pindah. Bahkan Pei Wen Kiang yang memuji dia ke langit sebelumnya juga tidak bergerak. Wajah tua He Suming berubah merah cerah dengan Fu Wosh sekaligus. Kalian semua. Situasi seperti ini terlalu memalukan. Dia sudah bersedia untuk memimpin untuk masuk, tetapi yang lain sebenarnya tidak memberi muka. Kecuali, mengenai hidup dan mati semua orang, siapa yang berani menganggapnya enteng? Jika semua orang sama sekali tidak tahu tentang Ye Yuan, mereka pasti akan memilih untuk percaya He Suming sekarang. Itu hanya berarti Ye Yuan, semua orang telah menyaksikannya sebelumnya. Sepatah kata darinya sekarang, beratnya benar-benar berbeda. Bahkan jika mereka masih menyimpan kecurigaan, mereka tidak berani dengan mudah berani menghadapi bahaya. He He, Master He, sepertinya semua orang tidak memiliki kepercayaan pada penilaianmu. Tapi sepertinya kamu agak percaya diri dengan panggilanmu sendiri. Kenapa tidak kamu masuk ke dalam dirimu kalau begitu? Mungkin deret transmisi ini mengarah ke divine alam, dan Anda dapat kembali langsung ke alam surgawi, kata Luo Fang sambil tertawa dingin. Dia Suming berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk digali. Tapi ejekan Luo Fang masih membuat He Suming benar-benar tenang. Jika Ye Yuan benar-benar tidak bercanda, maka jika dia masuk. Tuan Ye, sisi mana yang harus kita ambil? Pada akhirnya, masih Ying Tianya yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jujur saja, aku sebenarnya tidak tahu sisi mana yang harus diambil. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak mengambil satu. Hanya saja aku merasa yang paling tidak boleh kita ambil adalah ini arai transmisi ketiga sebagai gantinya. Semua orang terkejut karena terkejut ketika mereka mendengar ini. Ying Tianya bertanya, Mengapa begitu? Ye Yuan berkata, Sebenarnya, meskipun arai transmisi ketiga ini disembunyikan, untuk ahli jalur formasi, tidak sulit untuk menemukan. Terlepas dari siapa mereka, selama mereka bisa berjalan sampai di sini, yang pencapaian jalur formasi akan rendah. Karena itu, saya merasa bahwa kandil ini adalah cacat yang sengaja ditinggalkan si E Lingzi. Tujuannya adalah membuat orang mengambil susunan transmisi ketiga. Analisis Ye Yuan membuat semua orang bergidik ketakutan. Mereka tidak berpikir dalam aspek ini sama sekali sebelum ini. Mendengar Ye Yuan menganalisisnya seperti ini sekarang, arai transmisi tersembunyi ini benar-benar lubang besar. Si E Lingzi ini benar-benar orang yang mahir dalam perencanaan. Bahkan ketika mati, dia memahami kondisi mental semua orang dengan sempurna juga. Dalam keadaan normal, begitu sekelompok orang menemukan arai transmisi tersembunyi, mereka pasti akan berpikir bahwa arai transmisi tersembunyi ini adalah yang aman segera. Namun sebenarnya, arai transmisi ini adalah yang paling tidak aman. Babak 753 banding 753. Ini, kalau begitu sebaiknya kita mengambil dua susunan transmisi sebelumnya. Ying Tianya berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dua susunan transmisi itu mungkin juga memiliki bahaya. Tapi secara relatif, itu harus sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang ketiga. Tapi sepertinya jika kita tidak melewati salah satu susunan transmisi, ingin untuk melarikan diri kemungkinan akan sangat sulit. Ye Yuan sudah dengan hati-hati mensurvey aula besar ini sebelumnya. Terlepas dari tiga susunan transmisi ini, tampaknya tidak ada jalan lain yang harus diambil. Yang juga mengatakan bahwa mereka harus memilih salah satu arai transmisi untuk dilewati. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bukankah itu berarti bahwa tidak peduli jalan mana yang kita pilih, akan ada bahaya? Kata Ying Tianya. Ye Yuan menganggup dan berkata, tidak ada yang berani menjamin situasi seperti apa yang terjadi di sisi arai transmisi. Tetapi jika saya harus memilih, saya lebih condong ke arah-arai transmisi di sebelah kanan. Susunan transmisi di sebelah kanan. Apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada tawar-menawar seperti itu? Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, bagaimana mungkin si Elingzi membiarkan kita pergi dengan mudah? Pei Wen Qiang berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan itu benar? Selain itu, saya tahu bahwa kemungkinan besar, sebagian besar orang memikirkan ini sekarang. Selanjutnya, saya merasa bahwa si Elingzi ini sengaja membuat strategi menyesatkan. Mungkin adalah untuk membuat kita berpikir seperti ini. Kemana arah-araai transmisi ini jelas bukan jalan keluar. Tapi itu harus menjadi jalur teraman di antara ketiga jalur ini. Ye Yuan selesai berbicara. Semua orang tanpa sadar mulai merenung. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka tidak akan berpikir sama sekali bahwa tiga arah transmisi ini sebenarnya mengandung skema rumit seperti itu. Sepertinya semua orang telah dituntun oleh hidung oleh si Elingzi ini mulai dari ketika mereka berjalan ke gua ini. Sepertinya setiap langkah yang mereka ambil, semuanya tidak bisa lepas dari rencana si Elingzi. Perasaan semacam ini mirip dengan sepasang mata yang menatap mereka dalam gelap, seperti tusukan di punggung mereka. Seorang pria mati yang telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar mampu mencapai perencanaan yang tepat. Orang ini terlalu menakutkan. Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat tidak masuk akal, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk menyangkal Ye Yuan. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa Ye Yuan sendiri sebenarnya tidak memiliki banyak kepercayaan diri juga. Karena tidak ada yang tahu di mana arah transmisi mengarah juga. Tapi tanpa diragukan lagi, analisis Ye Yuan adalah serangan balik terhebat melawan si Elingzi. Ying Tianya menarik nafas dalam-dalam, tampaknya membuat resolusi yang sangat tegas ketika dia berkata, Tuan Ye, aku akan mendengarkanmu. Kami akan mengambil rangkaian transmisi sisi kanan ini. Seperti yang dia katakan, Ying Tianya benar-benar berjalan lurus menuju arah air transmisi itu. Luo Fang segera meraih Ying Tianya ketika dia melihat situasi dan berkata, City Lord yang mulia, lebih baik biarkan aku di depan. Selesai berbicara, Luo Fang mengambil langkah dan masuk ke dalam arah air transmisi. Ying Tianya juga tidak ragu sedikitpun, langsung memasuki deretan transmisi. Kakak Jun, ayo pergi juga. Ye Yuan berkata dengan dingin. Jun Tianyu sedikit mengangguk dan memasuki barisan transmisi bersama dengan Ye Yuan. Beberapa orang ini memimpin untuk memasuki arah transmisi, apalagi yang dikatakan sisanya. Sangat jelas, mempercayai Ye Yuan pada saat ini, peluang untuk bertahan hidup benar-benar jauh lebih besar daripada mempercayai He Suming. Pei Wen Qiang takut kehilangan Ye Yuan dan memasuki arah transmisi terlebih dahulu. Yang lain juga masuk satu per satu berturut-turut. Dia Suming memiliki tampilan dilema dan akhirnya melangkah masuk juga. Ketika semua orang menghilang ke arah transmisi, mata awalnya hampa dari hantu samar Sia Lingzi benar-benar menjadi bersemangat. Lingzi Sia ini awalnya hanya proyeksi pembentukan arah. Pada saat ini, sebenarnya berisi kecerdasan. Hanya melihat Sia Lingzi tersenyum sinis dan berkata, Hehehe, bocah yang pandai. Tapi ingin lepas dari kemungkinan yang diatur lelaki tua ini, bagaimana bisa itu menjadi sesuatu yang mudah. J.J. Di tengah tawa yang aneh, hantu samar Sia Lingzi secara bertahap menghilang. Lampu menyala, figur orang berjalan keluar dari dalam arah air transmisi. Itu adalah kegelapan total di depan mata mereka. Bahkan jika kecakapan visual seniman bela diri jauh melampaui orang-orang biasa, area yang bisa mereka lihat hanya sekitar 100 kaki. Apa? Tempat macam apa di sini? Gelap sekali. Kenapa aku merasa seperti kita telah memasuki makam? Dengan kamu mengatakan ini, itu benar-benar begitu. Mungkinkah ini makam Sia Lingzi? Setelah beberapa kata, semua orang menemukan kekhasan tempat ini dengan sangat cepat. Mungkinkah tempat ini adalah daerah inti sebenarnya dari gua kuno ini? Yang juga bisa dikatakan bahwa, kita yang datang dari jajaran transmisi ini adalah pilihan yang tepat. Kata Ying Tianya. Ying Tianya tahu bahwa menyembunyikan risiko gua kuno ini membuat Ye Yuan tidak senang di hatinya. Oleh karena itu, dia pada dasarnya berdiri dengan kuat di sisi Ye Yuan sesudahnya, untuk mendapatkan pengampunan Ye Yuan. Ying Tianya dianggap telah menemukan jawabannya. Ingin keluar dari gua kuno ini, itu masih harus bergantung pada Ye Yuan pada akhirnya. Karena itu, dia memasuki deretan transmisi tanpa ragu-ragu sebelumnya adalah untuk mengekspresikan pendirian perusahaannya. Ying Tianya berhenti menyanjung Ye Yuan. Tempat ini penuh dengan dosa, mungkin ada beberapa bahaya. Mengatakan bahwa jalan ini benar sekarang, berhati-hatilah untuk tidak menamparkan wajahmu sendiri sebentar lagi. Pei Wen Qiang berkata. Ying Tianya berkata dengan senyum dingin, jangan ikuti setelah jika Anda memiliki kemampuan. Sudah datang dan Anda masih membuat komentar sarkastik di satu sisi. Kulit Anda sangat tebal. Anda melihat Guru He, setelah masuk, dia bahkan tidak mengeluarkan kentut. Ini sedang masuk akal. Wajah tua He Suming memerah sekali lagi. Tapi demi menjaga kehidupannya yang kecil, dia tetap tutup mulut dengan bijaksana. Tan Wu sudah meninggal. Posisinya sekarang sangat canggung. Lebih baik bersikap rendah hati. Ying Tianya, kamu mencari mati. Apa, kamu pikir aku takut padamu? Kedua orang itu bertukar kata, mendapatkan ledakan berbahaya untuk sesaat. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Pei Wen Qiang, berhenti sebentar. Semua orang seperti semut di satu jalur sekarang. Jika Anda benar-benar ingin mengambil jalan menuju kehancuran, saya juga tidak akan menghentikan Anda. Tetapi jika Anda ingin meninggalkan hidup, berperilaku sedikit sendiri. Terus mengaduk masalah, saya tidak berani menjamin bahwa sesuatu tidak akan terjadi lain kali. Ekspresi Pei Wen Qiang berubah ketika dia berkata, Ye Yuan, apakah kamu mengancam saya di sini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengancamu. Dengan sedikit kekuatan ini, bagaimana aku bisa berani mengancamu? Atau mungkin, di tempat ini, apakah aku perlu mengancamu? Di dalam gua ini dipenuhi dengan bahaya dan tidak perlu mengancam sama sekali. Ketika mereka menghadapi bahaya lagi, Ye Yuan hanya harus mendorong kapal sepanjang arus akan lakukan. Pei Wen Qiang juga tahu bahwa daerah yang saat ini mengandalkan Ye Yuan sekarang banyak. Ancaman yang bukan ancaman ini sangat praktis. Dia mendengus dingin dan sebenarnya benar-benar tidak berbicara lagi. Sekelompok orang terus menjelajah ke depan, sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Tetapi pada saat yang langka, tidak ada bahaya yang muncul sama sekali. Tidak tahu berapa lama, tiba-tiba menjadi cerah di depan mereka. Mereka benar-benar tiba di zona terbuka dan lebar. N, betapa harumnya. Bau apa itu? Ini sebenarnya sangat harum. Tiba-tiba, gelombang aroma lembut datang, membanjiri lubang hidung semua orang, segera membuat mereka memiliki perasaan menyegarkan hati dan pikiran mereka. Ketika Ye Yuan melihat penampilan semua orang yang mabuk, ekspresinya berubah tanpa sadar dan dia buru-buru berteriak, jangan bau. Aroma ini beracun. Namun, sudah terlambat. Bab 754. Buk, buk, buk. Sekelompok orang jatuh dengan lemah ke tanah satu per satu. Jelas itu adalah gejala keracunan. Aku, kenapa aku merasa lemas, tidak bisa menggunakan energi esensi sama sekali. Apa-apaan ini, untuk benar-benar kehilangan semua energi esensi dengan menghirup aroma wangi. Kelompok seniman bela diri, mereka semua merengek tanpa henti. Mereka tidak berharap untuk menyerah lagi secara tidak sengaja. Seniman bela diri rilem tanpa batas semua runtuh di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Surga pencerahan alam seniman bela diri sedikit lebih baik, tetapi situasinya tidak terlalu baik. Teriakan Yeyuan itu memiliki efek pada akhirnya. Seniman bela diri lainnya segera menutup indera penciuman mereka. Hanya saat itulah hal itu mencegah tragedi memperdalam keracunan. Kalian juga terlalu ceroboh. Di dalam gua ini dipenuhi dengan jebakan di mana-mana. Aroma cahaya ini jelas bermasalah dan kalian semua benar-benar masih terpikat karenanya. Yeyuan berkata dengan cemberut. Tidak takut pada lawan yang seperti dewa, hanya takut pada rekan setimnya yang seperti babi. Sudah sampai sekarang dan orang-orang ini masih sangat pelupa, menyerah begitu saja. Tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Racun macam apa ini, aku hanya mengendus sedikit saja sekarang, dan aku benar-benar lemah di seluruh. Terasa seperti aku tidak dapat mengumpulkan energi esensi, Pei Wen Qiang juga berkata tanpa daya pada saat ini. Reaksinya sudah sangat cepat, tapi dia masih terpikat karenanya. Meskipun itu tidak sampai jatuh ke tanah seperti yang lain, jika mereka bertarung pada saat ini, dia kemungkinan besar bahkan bukan pertandingan Yeyuan. Yeyuan mendengus dingin dan berkata, ini adalah aroma bunga dari bunga aneneter, racun yang secara khusus menargetkan energi esensi seniman bela diri. Mereka yang terkena racun, meridian mereka akan mengerut, dan mereka akan lemas di seluruh. Mereka energi esensi tidak bisa dihimpun sama sekali. Jika kalian semua mencium sedikit lebih lama, Anda tidak perlu saya untuk menyelamatkan Anda. Anda pasti akan pergi dan bertemu Raja Yama secara langsung. Suasana hati Yeyuan saat ini sangat busuk. Apa yang membuatnya tidak bahagia bukan karena orang-orang ini diracuni, tetapi bunga aneneter. Dalam kehidupan sebelumnya, racun yang dia dan Jizeng yang kenakan telah disempurnakan menggunakan strain neter flower. Kekuatannya luar biasa. Yeyuan tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan bertemu strain neter flower lagi di sini. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya kesal. Tapi bunga neter strain 9 tier sangat langka. Bahkan dengan wilayah alam surgawi yang luas dan sumber daya yang melimpah, sangat jarang bisa melihatnya juga. Tingkat bunga neter aneh yang orang-orang ini cium seharusnya tidak tinggi. Kalau tidak, dengan wilayah kultifasi mereka, bagaimana mungkin mereka masih hidup. Lupakan mereka, bahkan jika Yeyuan memiliki kayu roh magnetisme asal melindungi tubuhnya, itu tidak bisa menangkal racun bunga neter strain tier 9 juga. Namun, Pei Wen Qiang merasakan artinya dalam kata-kata Yeyuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan gembira, makna Anda adalah. Anda dapat mengobati racun di tubuh kita. Yeyuan memutar matanya dan berkata, Kenapa aku harus memperlakukanmu? Pei Wen Qiang tidak berharap kata-kata Yeyuan sebelumnya benar-benar menjadi kenyataan dengan cepat. Itu benar-benar pembalasan. Ini, aku bisa memberimu kristal esensi bumi. Juga, aku meyakinkanmu bahwa setelah kamu memperlakukan aku, aku sama sekali tidak akan membuat segalanya menjadi sulit bagimu lagi. Pei Wen Qiang buru-buru berkata. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan mendengus dingin, Dari memasuki gua sampai sekarang, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang layak. Kakak Jun, kamu yang paling tidak keracunan. Tetap di belakang dan urus mereka. Aku akan pergi temukan cara untuk menghilangkan racun. Dalam kelompok orang ini, kewaspadaan Jun Tianyu adalah yang tertinggi. Karena itu, ia paling tidak diracun. Kecuali mendengar kata-kata Yeyuan, alisnya berkerut sedikit, dan dia berkata, kau pergi sendiri terlalu berbahaya. Lebih baik aku ikut denganmu. Jika orang-orang ini mati, maka mereka mati. Tidak ada yang perlu disayangkan. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aroma florastrain nether flower begitu kental, seharusnya ada di dekatnya. Aku bisa menanganinya sendiri. Kakak Jun sebaiknya tetap di belakang. Ini, baiklah kalau begitu. Setelah Yeyuan pergi, Pei Wen Qiang tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, adik Jun, apa latar belakang yang dimiliki Yeyuan ini? Dia memiliki kekuatan seperti itu pada usia muda. Paling tidak, dia juga seorang penerus kaisar alkimia, kan? Sejujurnya, Pei Wen Qiang sangat mengagumi Yeyuan. Watak buruknya terhadap Yeyuan terutama lebih pada kenyataan bahwa Yeyuan tidak memberinya wajahnya. Jun Tianyu berkata dengan dingin ketika dia mendengar ini, adik laki-laki muda, bukan? Dia hanya pendatang rendah. Pei Wen Qiang hampir melompat, berseru kaget, apa? Kamu mengatakan bahwa dia hanya seorang penai? Pei Wen Qiang tidak akan pernah bermimpi bahwa pemuda luar biasa seperti itu sebenarnya hanya seorang penai. Sebagai penguasa sebuah kota, Pei Wen Qiang terlalu akrab dengan kekuatan pendakian. Di antara sejuta pendaki, mungkin tidak ada satu yang memiliki prestasi. Bahkan jika ada satu dengan prestasi, itu juga tidak mungkin untuk seaneh ini seperti Yeyuan. Dari luar gua sampai sekarang, berbagai cara yang ditampilkan Yeyuan benar-benar fantastis. Seorang jenius alchemipat seperti ini sebenarnya hanyalah seorang ascender. Mendengar kata-kata Jun Tianyu, kelompok seniman bela diri juga sangat terkejut. Untuk sesaat, ada banyak diskusi. Dan tepat pada saat ini, bayangan hitam perlahan keluar dari kegelapan. Siapa di sana? Alis Jun Tianyu melonjak. Jika ada musuh yang datang pada saat ini, itu bukan hal yang baik. Profil bayangan hitam itu secara bertahap menjadi jelas. Seorang pria muda mengenakan pakaian biru muncul di depan, semua orang. Mudah. Su Yan. Ketika Ying Tianya dan Pei Wen Qiang melihat kedatangan itu, mereka berdua tampak heran. Setelah Ying Tianya menatap kosong, dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Junior, sumbu menyenangkan kau baik-baik saja. Ying Tianya segera naik untuk menyambut. Tapi saat itu, Jun Tianyu meraihnya. Saudara Jun, apa yang kamu lakukan? Dia saudara magang junior saya, Su Yan. Dengan dia di sekitar, dia bisa memastikan keamanan kita. Ying Tianya bahkan berpikir bahwa Jun Tianyu salah dan buru-buru menjelaskan. Alis Jun Tianyu terkunci rapat, penampilan seakan menghadapi musuh yang tangguh saat dia perlahan berkata, ada masalah dengan orang ini. Huh, aku sudah sangat dekat dengan junior sejak muda. Aku bisa mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Masalah apa yang mungkin ada? Ying Tianya berkata tanpa peduli. Kamu mengatakan kepada kami sebelumnya bahwa juniormu diracuni oleh racun yang aneh, jadi dia membutuhkan seorang alkemis untuk datang dan merawatnya. Tetapi kamu lihat dia, bagaimana ada petunjuk diracun. Kata Jun Tianyu. Kakak magang senior, Anda melihat saya, siapa lagi yang bisa saya jika bukan Su Yan. Pemuda berpakaian biru itu berkata sambil tersenyum. Ying Tianya agak ragu-ragu. Dia juga merasa itu agak salah. Waktu Su Yan muncul terlalu serius kebetulan. Selain itu, jika dia baik-baik saja, mengapa dia mengiriminya pesan? Kamu mengatakan bahwa kamu adalah Su Yan, apakah kamu punya bukti? Ying Tianya berkata dengan waspada. Kakak magang senior, apakah Anda lupa? Saat itu, kami diam-diam turun gunung dan dihukum oleh guru untuk bertobat menghadapi tebing selama setahun. Juga, ketika kami masih kecil, saya diintimidasi oleh rekan-rekan magang kami. Itu adalah Anda yang melangkah maju untuk mengalahkan mereka. Su Yan menyatakan sejumlah insiden berturut-turut dan akhirnya membuat Ying Tianya melonggarkan penjagaannya. Bahkan Jun Tianyu secara bertahap menjadi santai juga ketika dia melihat ekspresi Ying Tianya. Hal semacam ini, jika bukan orang yang ada di dalam daging, itu benar-benar mustahil untuk diketahui. Junior, ini benar-benar kamu. Ying Tianya naik untuk memeluk Su Yan dengan ekspresi gelisah. Tapi tepat pada saat ini, Su Yan tiba-tiba tersenyum jahat dan berkata, kamu benar-benar bodoh mengantarkan diri ke pintu satu persatu. Benar-benar bodoh sampai Max, lebih baik biarkan aku membebaskan kalian semua. Ye Yuan akhirnya menemukan strain nether flower sendirian dengan mengikuti aroma bunga. Ini adalah lautan bunga, dan di tengahnya ada altar. Di altar, ada peti mati besar. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu berubah. Bab 755 banding 755 Hope Spirit Wood, Strain nether flower, Soul Sealing Stoney Tidak heran ada begitu banyak strain nether flowers di sini. Ternyata untuk meminjam kekuatan strain nether flowers untuk menyegel jiwa surgawi. Sepertinya ini kuno gua sebenarnya adalah skema yang dibuat untuk ada tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan berkata saat ekspresinya sedikit berubah. Aneh nether bunga mampu membuat seniman bela diri kehilangan energi esensi, tetapi masih memiliki fungsi lain. Ditambah dengan Hope Spirit Wood dan Soul Sealing Stoney, itu bisa mengurangi pengeluaran jiwa surgawi ke tingkat maksimum. Ye Yuan melihat bahwa altar dibangun seluruhnya dari Soul Sealing Stoney pada pandangan pertama, sedangkan peti mati dibuat dari Hope Spirit Wood. Menyatukan hal-hal ini bersama-sama dan dilengkapi dengan seni rahasia, seseorang dapat menyegel jiwa surgawi dan menjaga jiwa surgawi dari binasa. Metode semacam ini sangat tidak jelas. Ye Yuan hanya melihatnya sebelumnya dalam catatan kuno. Sekarang, melihat altar dan peti mati ini, dia segera menghubungkannya bersama. Huh. Sepertinya si Lingzi ini memiliki angan-angan untuk menolak dao surgawi, ingin mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali melalui sarana semacam ini. Sepertinya kinmeik suan mereka semua disempurnakan menjadi boneka dan ditempatkan di alun-alun bukan kebetulan. Metode semacam ini membutuhkan sejumlah besar jiwa surgawi seniman bela diri sebagai makanan, sementara kita, orang-orang ini, memasuki gua kuno justru memberikan kesempatan semacam ini baginya. Heh, sarana berbahaya seperti itu. Ye Yuan berkata dengan sinis dingin. Metode semacam ini sangat kejam, membutuhkan banyak jiwa yang hidup sebagai pengorbanan. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat jijik dengan ini juga. Hanya saja rasa jijik itu adalah rasa jijik. Bahkan jika dia tahu si Elingzi menggunakan cara semacam ini, Ye Yuan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya juga. Menurut perhitungan Ye Yuan, kekuatan si Elingzi ini haruslah pik dao deep realm. Selain itu, ia memiliki pencapaian luar biasa di jalur formasi dan jalur alkimia. Bagaimana kontingensi yang dibuat oleh orang seperti itu dapat dihancurkan oleh bocah realm traversing divine. Tapi Ye Yuan bisa mengkonfirmasi satu hal, bisa tiba di sini menunjukkan bahwa arai transmisi yang dia pilih benar. Jika dia pergi untuk memilih dua arai transmisi lainnya, itu pasti akan lebih berbahaya. Masalah mendesak di tangan adalah untuk menyembuhkan orang-orang itu. Kalau tidak, begitu jiwa surgawi mereka dimakan oleh si Elingzi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Mengenai menemukan penangkal hal semacam ini, Ye Yuan masih sangat mahir. Karena ada patch besar strain nether flowers, pasti ada obat penawar di sini. Eiterway, bunga-bunga nether aneh ini tidak bisa membahayakan Ye Yuan. Oleh karena itu, ia juga mulai mencari tanpa keraguan sama sekali. Aneh nether bunga jenis benda beracun eksotis ini, dalam keadaan normal, barang penawar racun dapat ditemukan di sekitarnya. Hanya saja orang-orang yang tidak mengerti teori pengobatan, bahkan jika penawarnya ditempatkan di depan mereka, mereka juga tidak akan mengenalinya. Sekitar satu jam kemudian, Ye Yuan akhirnya menemukan item penawarnya di bawah semak strain nether flowers, The Pinate Stargrass. Proses ini berlangsung hampir empat jam. Ye Yuan menemukan total delapan tangkai Pinate Stargrass. Menggunakan untuk menyelesaikan racun strain nether flower dari begitu banyak orang seharusnya lebih dari banyak. Mendapatkan penawarnya, Ye Yuan baru saja akan pergi, tetapi mendengar serangkaian suara rangan. B. Tolong Tidak jelas, Ye Yuan mendengar seseorang memanggil bantuan. Tetapi di tempat ini, selain dari para seniman bela diri yang bepergian bersama dengannya, siapa lagi yang akan meminta bantuan? Dan suara ini jelas datang dari arah peti mati. Arah ini berlawanan langsung dengan arah kedatangannya, membuatnya bahkan lebih kecil kemungkinannya sebagai seniman bela diri yang bepergian bersamanya. Alis Ye Yuan berkerut, tetapi akhirnya masih memutuskan untuk pergi. Tempat ini terlalu berbahaya, siapa yang tahu apakah tangisan minta tolong ini adalah jebakan besar atau tidak. Tapi saat dia akan pergi, suara itu terdengar sekali lagi. B. Tolong Aku Aku Crimson Afterglow Holy Land Su Yan Mendengar nama ini, Ye Yuan akhirnya tidak bisa menahan diri menghentikan langkahnya. Dia tidak asing dengan nama Su Yan ini. Bukankah itu saudara magang junior Ying Tianya? Ying Tianya mengatakan bahwa juniornya diracuni dengan racun yang aneh, itu sebabnya dia akan menemukannya untuk ikut dengan He Suming. Sekarang, situasi semacam ini, mungkinkah apa yang ditimbulkan oleh Su Yan adalah racun bunga aneh-aneh ini? Dengan beberapa lompatan, Ye Yuan tiba di dekat altar. Memang, ia melihat seorang pemuda berpakaian biru terbaring di pinggiran altar, di ranjang kematiannya. Penampilannya menyedihkan. Kamu adalah Su Yan, Ye Yuan bertanya dengan alis berkerut. Su Yan menganggupkan kepalanya dengan tatapan lemah dan berkata, I ini tepatnya aku. El adik kecil, kamu benar-benar mengenal aku. Mungkinkah, kamu dibawa oleh saudara magang seniorku. Kamu muncul di sini, bagaimana? Bagaimana dengan kakak magang senior saya? Alis Ye Yuan sedikit dirajut. Melirik Su Yan, dia menemukan bahwa dia memang diracun sangat parah. Diracuni atau tidak, tidak mungkin bersembunyi dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak lengah dan terus mengamati ekspresi Su Yan terus-menerus. Sedikit tindakannya yang paling kecil tidak bisa disembunyikan dari mata Ye Yuan. Hanya saja selama proses ini, ekspresi Su Yan tidak memiliki aspek tidak teratur, itu hanya ekspresi seseorang yang telah putus asa tetapi kemudian melihat harapan. Kakak magang seniormu juga diracun. Dia ada di sana, aku di sini untuk menemukan penawarnya, Ye Yuan berkata. Su Yan sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, B. Benarkah? I. Itu hebat. Adik kecil, bisakah Anda membawa saya ke sini untuk bertemu saudara magang senior saya atau tidak? Ye Yuan berkata, bagaimana Anda akan pergi seperti ini? Saya lebih baik mengobati racun Anda terlebih dahulu. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan square cauldron dan menyaring pinate stargrass menjadi jus. Kemudian menempatkan dalam wadah, dia mengambil sedikit untuk Su Yan. Bisakah? Bisakah benda ini bekerja? Su Yan bertanya dengan ragu. Tentu saja bisa, Ye Yuan berkata dengan dingin. Su Yan minum jus pinate stargrass dengan ragu. Memang, ia menemukan bahwa energi esensi dalam tubuhnya pulih sedikit demi sedikit. Tak lama, Su Yan berdiri seperti seseorang yang baik-baik saja. Haha, adik laki-laki memang bukan orang biasa. Kebaikan besar tidak bisa diucapkan terima kasih. Su Yan pasti akan membayar dengan murah hati. Su Yan menggenggam tangannya dan berkata, Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, sama-sama. Saya mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada saya juga. Bagaimana itu bisa dilakukan? Senior saya adalah senior saya, saya adalah saya. Oh, benar, cepat bawa saya untuk pergi mencari saudara magang senior. Saya juga sangat khawatir tentang dia, kata Su Yan. Ye Yuan menganggup dan memimpin Su Yan ke tempat semua orang beristirahat. Tuan muda, ada yang salah dengan orang ini. Anda harus berhati-hati. Ye Yuan baru saja berjalan ketika Kinmei Xuan di dalam artefak roh spasial benar-benar dikirim kepadanya melalui akal surgawi. En, aku tahu, reaksi Ye Yuan menunjukkan bahwa dia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, itu Kinmei Xuan yang memiliki ekspresi takjub ketika dia melihat penampilan Ye Yuan memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Kamu tahu, mulut seperti ceri Kinmei Xuan dibuka untuk membentuk lingkaran. Dia melihat tindakan Ye Yuan sebelumnya dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sudah ditipu oleh Su Yan. Karena itulah dia menyuarakan peringatan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sudah lama melihatnya? Ye Yuan berkata, En, tubuh fisik ini seharusnya menjadi Su Yan tanpa keraguan. Tapi jiwa surgawi mungkin belum sendiri. Dia berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sebenarnya, ketika aku memasukkan racun strain nether flower di tubuhnya, aku sudah melihat melalui anomali. Kinmei Xuan terlihat heran. Dia masih tidak cukup percaya pada awalnya, tetapi mendengar Ye Yuan mengatakannya dengan tegas, dia tahu bahwa itu dia tidak menyombongkan diri. Dia benar-benar melihatnya. Hanya saja dia tidak cukup berani untuk percaya Ye Yuan benar-benar melihat bahwa Su Yan ini sebenarnya sudah dimiliki pada saat dia mengambil untuk memeriksa luka. Tuan muda, karena kamu melihat melalui ketidakberesan, lalu mengapa kamu masih membantunya menyelesaikan racun? Kinmei Xuan bertanya dengan bingung. Bab 756. Dia berani membiarkan dirinya diracuni, secara alami dia punya cara untuk menyelesaikan racun itu. Entah aku memperlakukannya atau tidak, sama sekali tidak masalah baginya. Untuk tetap memainkan permainan semacam ini dengan kekuatannya, dia harus memiliki skema lain. Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak bermain dengannya dan melihat apa yang dia coba lakukan. Mengeksposnya sekarang merugikan dan tidak membantu saya, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Kinmei Xuan melemparkan dirinya di kaki Ye Yuan dengan kagum ketika dia mendengar itu. Menghadapi musuh yang kuat seperti Su Yan, untuk dapat segera melihat dan menjaga pikiran dalam menghadapi bahaya, mendorong kapal sepanjang arus, seberapa kuat hati dan kekuatan yang dibutuhkan ini. Tuan muda memang tangguh, tapi ada bau yang akrab di tubuh orang ini. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat rahasia, jadi saya juga tidak tahu siapa dia. Kata Kinmei Xuan. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, bau yang akrab. Mungkinkah, si E Ling Si? Kinmei Xuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sengit ketika dia berkata, tidak. Aku akan mengenali pria itu bahkan jika dia berubah menjadi abu. Seperti ini? Ya, aku mengerti. Ye Yuan agak terkejut di dalam hatinya. Jika Su Yan dirasuki oleh si E Ling Si, dia tidak akan terkejut sama sekali. Tetapi menurut apa yang dikatakan Kinmei Xuan, Su Yan ini sebenarnya tidak dimiliki oleh si E Ling Si. Mungkinkah masih ada orang lain yang menatap mata tamak di sini? Tiba-tiba, situasinya menjadi lebih rumit. Tak lama, Ye Yuan membawa Su Yan ke tempat semua orang beristirahat, tapi itu sudah benar-benar kosong. Situasi semacam ini sebenarnya lama dalam harapan Ye Yuan. Dia acu tak acu tentang yang lain, hanya saja keselamatan Jun Tianyu, Ye Yuan sangat khawatir. Tapi semakin seperti itu, semakin dia mendesak dirinya untuk tenang. Ini, di mana orang-orangnya, mereka jelas-jelas beristirahat di sini sebelumnya. Mengapa mereka semua pergi? Ye Yuan sengaja panik dan berkata. Adik kecil, apakah Anda salah? Atau mungkin, mereka tidak bisa menunggu Anda dan pergi sendiri? Su Yan berkata dengan ragu. Tidak mungkin, mereka semua terkena racun strain nether flower dan tidak bisa berjalan jauh sama sekali. Kecuali, wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi khawatir yang tebal. Kecuali apa? Kecuali mereka ditangkap oleh orang-orang dan ditangkap dalam satu gerakan. Kata Ye Yuan. Ekspresi Su Yan berubah ketika dia berkata, kakak magang senior dan aku sedekat saudara. Tidak mungkin, aku harus pergi dan menyelamatkannya. Ye Yuan mencibir ke dalam, tetapi di permukaan dia bertanya, hanya ada satu jalan di sini. Kami tidak melihat siapapun sama sekali sekarang. Di mana mereka ditangkap dan dibawa ke. Su Yan diam-diam senang dan berkata, tidak ada satu jalan di sini. Masih ada jalan tersembunyi di samping. Saya menemukannya ketika saya datang. Hanya saja saya belum punya waktu untuk masuk dan menjelajah, lalu aku diracun. Menurutku, mereka pasti dibawa pergi oleh orang-orang ke sana. Memang, dia menunjukkan warna aslinya. Orang ini merencanakan dan menggunakan setiap trik, mungkin untuk memancingnya masuk ke celah yang disebut ini, bukan? Namun, pergilah kemudian. Siapa yang takut pada siapa? Lalu apa yang masih kita tunggu? Cepat masuk, kata Ye Yuan. Su Yan tersentuh dan berkata, adik kecil memang cukup setia. Selesai berbicara, Su Yan tiba di tempat gelap dengan langkah besar dan merabah-rabah di dinding. Dengan derit, lorong sebenarnya benar-benar muncul. Pergi, Su Yan memimpin. Ye Yuan mengikuti dari belakang dan masuk juga. Lorong ini sangat sempit, itu hanya bisa menampung dua orang yang lewat. Kecepatan Su Yan sangat cepat. Ye Yuan masih bisa melihat tampilan punggungnya di awal. Tetapi ketika mereka berjalan, sosoknya benar-benar menghilang di gua. Heh, aku ingin melihat orang misterius macam apa kamu ini. Ye Yuan tertawa dingin dan benar-benar bahkan tidak menoleh, bergerak lurus ke depan dengan cepat. Lorong gelap ini sepertinya tidak ada habisnya selamanya. Tapi Ye Yuan tidak peduli, bergerak maju sepanjang jalan dengan cepat. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Ye Yuan tiba-tiba merasakannya menyala di depan matanya, menjadi terang tiba-tiba. Melihat ke atas, dia benar-benar tiba di sebuah gua batu besar. Melihat lagi, ada pilar batu besar di tengah gua batu. Di pilar batu sebenarnya diikat satu seniman bela diri demi satu. Seniman bela diri ini justru pesta Jun Tianyu yang ditangkap oleh Su Yan. Lingkungan pilar batu sebenarnya memiliki beberapa ribu lentera yang menggantung di seluruh gua batu. Cahaya lentera berkedip-kedip samar, menghubungkan dalam satu bentangan antara satu sama lain, membentuk jaring besar. Dalam jaring besar, semua seniman bela diri itu mengungkapkan ekspresi sedih, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari tubuh mereka. Melihat situasi seperti ini, ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu berubah. Grey Flame, Bida api, Star Miss Radiant Fire Formation. Ye Yuan benar-benar jatuh ke dalam arai besar yang diatur menggunakan api esensi tanpa sadar. Tepuk-tepuk-tepuk Sesosok muncul dari balik pilar batu, perlahan-lahan memberikan beberapa tepukan saat dia berkata sambil tersenyum, Kamu, bocah ini, memang memiliki beberapa pengalaman. Sepanjang jalan, kemampuanmu muncul dalam aliran yang tak berujung. Aku tidak menyangka kamu bahkan mengenali api sesat Grey Flame dan formasi Radian Fire Star Miss. Angka ini tidak lain adalah Su Yan yang sebelumnya menghilang. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, ekspresinya menjadi sedikit gelap ketika dia berkata, kamu memeras otakmu begitu keras untuk memikatku di sini. Itu tidak untuk membuatku sedikit tersanjung, kan? Su Yan berkata sambil tersenyum, melihat penampilanmu, kamu cukup tenang. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa begitu terkumpul atau tidak setelah aku mengeluarkan api esensi dalam tubuhmu sebentar. Su Yan menatap Ye Yuan, sangat ingin melihat ekspresi ketakutan dan panik di wajahnya. Namun, Ye Yuan mengecewakannya. Wajah Ye Yuan hanya mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba saat dia berkata sambil tersenyum, jadi, itu adalah roh purba yang akan padam. Tidak heran kau menangkap mereka, tetapi biarkan aku pergi, dan memikatku di sini. Ekspresi Su Yan berubah ketika dia mendengar itu. Dia merasa ditelanjangi, seolah-olah semuanya disajikan di depan Ye Yuan tanpa menahan apapun. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah roh primordial? Su Yan berkata dengan dingin. Ye Yuan memandang Su Yan seperti sedang melihat pada orang idiot dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu meletakkan formasi radian fire star miss ini dan mengekstraksi energi esensi dalam tubuh mereka, bukankah untuk memulihkan kekuatan tubuh utama kamu? Kamu ingin mengekstrak energi esensi dalam tubuh saya? Itu pasti karena Anda telah menyukai Firi yang telah membuka kunci kecerdasan dan akan segera melahirkan roh primordial, bukan? Anda hanya harus melahap Firi, dan Anda dapat membiarkan diri Anda pulih kembali ke tubuh Anda. Oleh karena itu, Anda sengaja membiarkan saya pergi dan memikat saya di sini, karena Anda takut saya akan saling menghancurkan dan menghancurkan Firi, kan? Siapa kamu sebenarnya, untuk benar-benar menebak semuanya dengan benar hanya dengan melihat pada formasi araai? Menghadapi Ye Yuan, Su Yan sebenarnya menjadi gelisah. Meskipun kekuatannya bisa menghancurkan Ye Yuan, tetapi pada saat ini, Su Yan benar-benar merasa bahwa Ye Yuan adalah lawan yang sangat merepotkan. Pria muda ini terlalu menakutkan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia benar-benar menunjukkan identitasnya serta jebakan yang dia buat dengan susah payah, semuanya. Bahkan pusat kekuatan kaisar alkimia biasa tidak mungkin memiliki pemahaman seperti itu terhadap kebakaran esensi juga, kan? Ye Yuan berkata sambil tertawa, Aku, aku hanyalah seorang alkemis biasa. Sekarang setelah aku sudah memasuki formasi susunan, hidup dan matiku digenggam oleh tanganmu. Apa yang kamu takutkan? Su Yan tidak lagi memiliki ketenangan dari sebelumnya ketika dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, jangan senang dengan dirimu sendiri. Ketika kamu menerima penyempurnaan tubuh utama saya dalam beberapa saat, berharap bahwa kamu masih bisa tertawa begitu bahagia. Bab 757 banding 757 Formasi Star Miss Radiant Fire, Perbaiki Untukku. Mengikuti tangisan sengit Su Yan, lentera itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Ye Yuan dibawa ke udara segera oleh pembungkus ini. Keempat tungkainya dihambat oleh Star Miss Radiant Fire Formation, tidak bisa bergerak sama sekali. Api sesat grey flame yang kuat membakar tubuh berdaging Ye Yuan tanpa henti. Sebuah kekuatan yang kuat ingin menyeret Firi keluar dari dalam tubuhnya. Di depan api sesat grey flame yang kuat, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki peluang untuk menolak sama sekali. Itu hanya untuk melihat alisnya terkunci erat, menunjukkan ekspresi kesakitan. Hahaha, melihat penampilanmu seolah-olah memegang mutiara kebijaksanaan di tanganmu, aku pikir seberapa kuatnya kamu. Pada akhirnya, bukankah kamu masih ditangkap tanpa perlawanan? Nak, punya selera yang tepat kekuatan api sesat grey flame dan menderita kesengsaraan disempurnakan sepenuhnya. Uh! Ye Yuan merintih dengan sedih. Butiran-butiran keringat ukuran kedelai keluar dengan cepat didahinya. Sensasi disempurnakan oleh nyala api tingkat 7 puncak tidak begitu menyenangkan. Selain itu, susunan besar itu membentuk kekuatan sobek yang kuat, yang ingin menarik paksa Firi dari dalam tubuhnya. Ye Yuan dan Firi sudah terhubung pikiran mereka sejak lama. Jenis kekuatan sobek seperti ini seperti merobek bekas luka pada tubuh Ye Yuan sedikit demi sedikit. Penderitaan semacam itu menembus area terdalam hati, hampir membuatnya pingsan. Tapi Ye Yuan tahu bahwa begitu dia pingsan, semuanya akan berakhir. Jadi dia menanggung rasa sakit yang hebat, menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk melindungi Firi dan tidak membiarkannya diseret keluar. Sialan! Kenapa belum sampai di sini? Masih belum datang? Tuan kecil, aku, hampir tidak bisa bertahan lagi. Ye Yuan diam-diam mengutuk hatinya. Ye Yuan secara alami tidak akan mengikuti Su Yan ke tempat berbahaya dengan bodoh. Sebelum masuk, dia membuat rencana cadangan. Hanya saja rencana cadangan itu, dia sendiri tidak dapat mengendalikannya juga. Sekarang, semua harapan ada pada rencana cadangan itu. Hahaha, bagaimana? Rasanya tidak buruk, kan? Yakinlah, setelah kamu mati, aku akan memperlakukan api esensimu dengan baik dan membiarkannya menjadi bagian dari tubuhku. Su Yan tertawa keras tanpa menahan diri. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh gua batu. Grey Flame, kamu terlalu mengecewakan kaisar ini. Kaisar ini memperlakukanmu dengan baik dan bahkan membiarkanmu melahirkan roh purba. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar berani mengkhianati kaisar ini. Sebuah suara tua dan hampa terdengar, bergema di seluruh gua batu. Hantu samar berdiri di udara. Justru pria tua yang menyatakan dirinya adalah si Elingzi yang Yeyuan dan yang lainnya lihat sebelum memasuki barisan transmisi. Meskipun Yeyuan dalam penderitaan yang luar biasa sekarang, dia masih membuat pikirannya tajam. Mendengar suara ini, dia tahu bahwa tebakannya memang tidak salah. Si Elingzi ini memang pembangkit tenaga listrik Rilem Dao, yang juga merupakan pembangkit tenaga kaisar Rilem. Melihat hantu di udara, ekspresi Suyan tanpa sadar berubah tiba-tiba, berseru kaget, Kak kamu, bagaimana kamu bisa bangun terlebih dahulu? Tanpa pasokan jiwa surgawi ini, bagaimana mungkin kamu bisa bangun di muka? Pada saat ini, si Elingzi benar-benar melirik Yeyuan dan berkata dengan dingin, ini harus berterima kasih kepada adik kecil ini. Dialah yang mengganggu arloji penyegelan jiwa Luotian, membangunkanku dari tidur. Jika bukan karena dia, Anda mungkin tidak akan memberi saya kesempatan untuk bangun, kan? Apa? Ini? Bagaimana ini mungkin? Setiap tindakannya semua di bawah pengawasan saya. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk mengganggu arai penyegelan jiwa besar Luotian? Suyan terlihat tidak percaya. Mulai dari saat Yeyuan memasuki gua kuno ini, setiap tindakannya berada di bawah pengawasan Suyan. Sebelumnya, ketika dia berada di tempat altar, bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi Suyan untuk memberinya kesempatan ini. Lalu bagaimana bisa Yeyuan mengatur rencana cadangan ini? Si Elingzi memandang Suyan agak menyedihkan dan berkata, kamu bisa merasakan bahwa api esensi dalam tubuhnya telah membuka kecerdasan, tetapi tidak tahu apa esensi api itu. Omong-omong, aku juga sangat heran dia benar-benar mendapatkan Cleansing Sandal Flame Lotus, dan membiarkan Cleansing Sandal Secret Flame membuka semangat primordial ketika berada di tier 5. Benar-benar tak terbayangkan. C. Cleansing Sandal Flame Lotus. Mendengar nama ini, Suyan ditangkap dengan ekspresi panik. Jika itu adalah sandal api lotus pembersih, maka semuanya akan jatuh ke tempatnya. Ketika Yeyuan berada di altar pengorbanan sebelumnya, dia sudah menemukan sesuatu yang salah dengan Suyan, jadi dia diam-diam membuat Firi meninggalkan klon diam-diam. Setelah mereka pergi, klon ini memicu Luotian Sol Siling Green Arai dan membuat Si Elingzi bangun terlebih dahulu. Kamu juga sangat terkejut, kan? Lotus Flame Sandal Flame Lotus tidak terlalu kuat di antara kebakaran esensi, tetapi ruang untuk pertumbuhan sangat besar. Hanya saja, kemajuan kebakaran esensi, kondisi yang diperlukan sangat keras. Alkemis biasa tidak akan berusaha keras untuk memelihara satu jenis api esensi sama sekali, tetapi begitu Cleansing Sandal Flame Lotus matang untuk batas yang serupa dengan Anda, kekuatannya cukup untuk membanjiri Anda. Apa yang lebih sulit didapat adalah bahwa pembersihan ini Sandal Flame Lotus benar-benar membuka kecerdasannya dan lebih jauh lagi, itu sudah tidak jauh dari melahirkan roh primordial. Si Elingzi berkata dengan dingin. Pemeliharaan api esensi sama sekali berbeda dari budidaya seniman bela diri. Kondisi yang diperlukan sangat keras, dan ada juga sebagian besar yang beruntung. Bahkan Ye Yuan tidak berpikir untuk menggunakan Sandal Suci Api Pembersi sepanjang jalan juga. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kemajuan Cleansing Sandal Secret Flame. Jika bukan karena Firi melahirkan kebijaksanaan spiritual secara tidak sengaja, Ye Yuan akan meninggalkannya tak lama. Meskipun dia benci berpisah dengan itu, sekali Ye Yuan menerobos ke alam tanpa batas, fungsi api suci sandal pembersi akan benar-benar diabaikan. Ekspresi Suyan jauh jelek, melotot pada Ye Yuan yang masih kesakitan, penuh dengan niat membunuh. Dia menghitung semuanya tetapi tidak menganggap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki rencana cadangan seperti itu. Ini, ternyata dia sudah melihatku di altar pengorbanan. Suyan menggertakkan giginya dan berkata. Si E Lingzi tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Grave Flame, kembali pada hari-hari ketika kamu dan aku bergandengan tangan, betapa mulianya itu. Aku tidak berharap waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah, kamu benar-benar melakukan pengkhianatan seperti itu. Mengapa ada kebutuhan? Ekspresi Suyan sedikit dingin ketika dia berkata, Oh, kemuliaan adalah milikmu, aku hanya sepotong catur di tanganmu. Hal yang paling dibenci adalah bahwa jika kamu mati, maka kamu mati. Tapi kamu sebenarnya bahkan ingin menekanku di tempat terkutuk ini, hampir menyebabkan roh purba saya padam. Surga memiliki mata dan akhirnya membiarkan saya menerobos segel sebelum Anda bangun. Tentu saja saya harus mendapatkan kebebasan. Si Elingzi berkata dengan acuh tak acuh, jadi kamu mengambil tubuh ini, lalu membuju orang-orang di sini untuk mencoba memulihkan kekuatanmu, dan kemudian mencekikku. Suyan berkata dengan senyum dingin, Jadi bagaimana? Saat ini, dunia ini sudah benar-benar berbeda dari zaman kita. Pembangkit tenaga dewa alam menghilang tanpa jejak semalaman. Dunia ini tidak bisa lagi melahirkan pembangkit tenaga dewa-dewa. Selama aku pulih dengan kekuatan puncakku, aku akan bisa melakukan apapun yang aku inginkan di dunia ini. Jangan bilang kau masih ingin aku menjadi anjingmu, tidak pernah bangkit untuk selamanya. Api sesat Greyflame yang memiliki Suyan telah mewarisi ingatannya juga dan sudah tahu dunia ini sudah berubah. Babak 758, Kemajuan Berapi Api Mendengar kata-kata Greyflame, ekspresi si Elingzi berubah drastis juga. Apa katamu, dunia ini tidak bisa lagi melahirkan pembangkit tenaga dewa alam? Greyflame tertawa dingin dan berkata, kamu masih belum memiliki mimpi yang tidak realistis, kan? Bahkan jika anda bangkit sekali lagi, itu juga tidak mungkin untuk menembus belenggu dan mencapai alam dewa. Kamu, cukup masuk akal, bagaimana pembangkit tenaga listrik dewa alam mungkin menghilang tanpa jejak semalam. Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat pembangkit tenaga dewa alam menghilang tanpa diketahui dewa atau hantu? Petik 2. Tujuan seumur hidup si Elingzi adalah dewa-dewa. Bahkan jika dia tidak mencapai tujuan ini pada akhirnya, dia mempersiapkan serangkaian kemungkinan untuk menerobos ke alam dewa. Tapi sekarang, Greyflame sebenarnya memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi mencapai dewa alam lagi. Ini membuatnya tidak bisa menerimanya sama sekali. Hahaha, si Eling, ketika aku merebut tubuh ini, reaksi pertamaku pada waktu itu persis sama dengan milikmu. Namun kemudian, saya menjadi berpikiran terbuka. Bahkan jika saya tidak dapat mencapai alam dewa, lalu bagaimana? Selama kekuatanku cukup tangguh, aku bisa hidup dengan sangat nyaman di dunia ini. Greyflame berkata sambil tertawa keras. Greyflame jelas menerima fakta ini sejak lama. Dia adalah roh primordial TR 9 puncak saat itu. Selama dia memulihkan kekuatan puncaknya, dia benar-benar bisa hidup sangat nyaman di alam surgawi. Si Elingzi tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, Huh, orang lain tidak bisa menembus alam dewa, bukan berarti aku tidak bisa menerobos. Kaisar ini menyiapkan banyak kemungkinan untuk ini. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menerobos ke alam dewa. Sekarang, Greyflame, kembali ke pelukan kaisar ini. Si Elingzi tiba-tiba menggumamkan beberapa kata, seperti sedang membacakan mantra. ARGH Tangisan tajam dan menyedihkan keluar dari mulut Suyan. Sebagai pemilik api sesat Greyflame, kedua orang itu sebenarnya tidak menghilangkan hubungan yang tunduk selama ini. Kedua orang ini masing-masing memendam motif jahat mereka sendiri. Si Elingzi tidak pernah mempercayai Greyflame sebelumnya. Mantra ini memiliki kerusakan yang luar biasa pada roh primordial Greyflame. Oleh karena itu, ia bisa membuatnya menderita. Hal lama, kamu mencari kematian. Jika Anda berada di puncak Anda, saya masih akan sedikit khawatir dengan Anda. Tapi sekarang, kau hanyalah seonggok jiwa yang tersisa. Formasi Star Miss Radian Fire, bas media untukku. Suyan berteriak sedih. Si Elingzi mengerahkan formasi Star Miss Radian Fire ketika dia berteriak dengan menyedihkan, ingin memberikan pukulan mematikan kepada si Elingzi. Namun, tidak peduli bagaimana dia memanggil tubuh utamanya, sebenarnya tidak ada reaksi. Melihat situasi itu, hati Suyan tanpa sadar berdebar, berpikir dalam hati bahwa itu buruk. Bukan hanya si Elingzi, bahkan si Elingzi juga kagum, dan tanpa sadar melihat ke arah Yeyuan. Tapi melihat lingkaran cahaya melayang di sekitar Yeyuan. Sebuah bunga lotus tumbuh dari dadanya dan benar-benar melahap tubuh utama api-api sesat grey flame terus-menerus. Ketika Suyan melihat situasinya, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Ini, bagaimana mungkin bocah ini melakukannya? Dia benar-benar menyerap kekuatan asal api tubuh utama saya. Suyan berkata dengan ekspresi panik. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa energi esensi Yeyuan benar-benar menangkal tubuh utamanya grey flame heretic fire dimulai sejak dewa tahu kapan, membalikkan melahap kekuatan api asal api grey flame heretic fire. Nak, cepat berhenti. Jika kamu masih tidak berhenti, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Suyan berteriak ketakutan. Pada saat ini, bagaimana mungkin grey flame heretic fire masih peduli tentang melahap viri? Sudah cukup bagus jika dia tidak ditelan. Untungnya, grey flame memiliki Suyan dan mewarisi semua kekuatannya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik rilem surga pencerahan tahap akhir yang asli sekarang. Di gua batu ini, kekuatannya adalah yang paling kuat. Bahkan Xie Lingzi yang baru saja bangun bukanlah lawannya dalam pertarungan nyata dengan sarung tangan. Suyan tiba-tiba meletus, menyerang ke arah Yeyuan di dalam formasi araai. Tatapan Xie Lingzi berbinar. Tiba-tiba, mulutnya membuka dan menutup lagi, dan mulai menggumamkan mantra. ARGHHH. Sosok Suyan tiba-tiba mirip disambar oleh pencahayaan, jatuh langsung dari udara, dan menabrak tanah dengan keras. Xie Ling, kamu pria tua yang tidak pernah mati. Aku akan membunuhmu dulu. Menahan rasa sakit yang hebat, grey flame berjuang berdiri dan menebas Xie Lingzi dengan pedang. Meskipun Suyan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, serangan ini sama sekali tidak signifikan. Hanya saja ingin berurusan dengan Xie Lingzi dalam keadaan seperti ini, jelas, itu masih sedikit kurang. Xie Lingzi telah dengan jelas menetapkan semacam kontrak dengan grey flame heretic fire. Xie Lingzi bisa membuatnya tetap memeriksa melalui metode semacam ini. Bahkan jika kekuatan jiwa Xie Lingzi saat ini kurang dan dia tidak memiliki tubuh fisik untuk menampung jiwa surgawi juga, itu juga tidak mudah bagi Xie Lingzi untuk ingin membunuhnya. Jika Xie Lingzi dapat ditangani dengan begitu mudah, grey flame juga tidak perlu merancang semua jenis skema untuk memikat begitu banyak seniman bela diri untuk datang ke gua kuno ini. Sekarang, itu hanya untuk melihat Xie Lingzi berkibar dengan ringan, menghindari serangan ini dengan mudah. Nak, Dobel, bantu saya membersihkan rumah tangga saya. Nanti, aku akan memberimu manfaat. Xie Lingzi tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata pada Ye Yuan. Baru saja, ketika Xie Lingzi dan grey flame sedang bercakap-cakap, sedikit kelesuan muncul dalam kendali grey flame atas susunan besar. Orang harus tahu bahwa kendali Ye Yuan atas api esensi adalah kelas puncak kaisar alkimia. Bahkan jika Xie Lingzi ini dihidupkan kembali, dia tidak akan mengejar Ye Yuan bahkan dengan mencambuk kudanya di jalur api esensi. Memanfaatkan celah ini, Ye Yuan melawan tubuh utama grey flame heretic fire tanpa suara, dan langsung mengeluarkan viri, membiarkannya melahap kekuatan asal api grey flame heretic fire. Kekuatan asal api grey flame heretic fire adalah tonik utama bagi viri. Saat viri muncul, dia melahap grey flame heretic fire tanpa kerendahan hati. Kecuali, hanya sesaat ini, kekuatan viri sudah melonjak secara dramatis, dan benar-benar menerobos ke puncak tier 5 secara langsung. Tapi ini masih baru permulaan. Api sesat grey flame ini adalah api esensi tier 9 puncak sebelumnya. Bahkan jika kekuatannya sangat berkurang sekarang, itu juga memiliki kekuatan asal api yang cukup untuk menawarkan viri untuk dimakan. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata si Elingzi, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi ekstasi saat ia berkata, kebaikan besar senior, kamu tidak akan pernah melupakannya. Viri dengan rakus melahap grey flame heretic fire dan benar-benar langsung menembus tier 5, mencapai tier 6. Bang, bang, bang. Seiring dengan melahap viri, kekuatan star miss radian fire RI juga melemah dengan cepat. Jun Tianyu mereka semua jatuh dari kolom batu satu per satu. Kecuali, masing-masing dari mereka masih tidak sadar. Memakan grey flame heretic fire ini menyebabkan kerusakan yang cukup besar baginya. Ark, Tuan, saya salah, Tuan. Aku, aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Aku mohon, lepaskan aku, aku bersedia bersumpah setia padamu selamanya. Petik 2 Si Elingzi berguling-guling kesakitan, akhirnya berteriak tanpa henti. Dia akhirnya tunduk di bawah mantra si Elingzi. Kekuatan kontrak semacam ini memiliki kekuatan menahan yang sangat besar menuju api kebatuan grey flame. Selama si Elingzi masih memiliki sisa-sisa jiwa yang tersisa, api sesat grey flame tidak bisa lepas dari kendalinya juga. Grey flame heretic fire sendiri adalah kekuatan puncak tier 9 juga. Selanjutnya, ia melahirkan roh primordial. Bagaimana dia bisa rela berada di bawah orang lain? Yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa si Elingzi bahkan tidak melepaskannya sebelum sekarat, menekannya di gua ini. Tentu saja, ini adalah si Elingzi yang membuat persiapan untuk kebangkitan baru. Siapa yang tahu bahwa melalui erosi waktu, metrai yang dibaringkannya benar-benar berhasil dihancurkan oleh api sesat grey flame. Baru saat itu, ada begitu banyak insiden hari ini. Huhu, hanya tahu untuk bertobat dan memperbaiki jalanmu sekarang, ya. Sudah terlambat, si Elingzi berkata dengan dingin. Babak 759, Kepemilikan Sementara dia berbicara, tatapan si Elingzi menatap ke arah Ye Yuan. Tatapan itu seolah mengagumi sebuah karya seni. Api masih melahap api sesat grey flame terus-menerus. Secara bertahap, penampilan viris sebenarnya mengalami transformasi. The Cleansing Sandal Flame Lotus sudah terpisah dari tubuh Ye Yuan dan mendarat dengan tenang di tanah, menjadi lebih besar dan lebih besar. Segera, lotus flaming sandal api tumbuh setinggi seseorang. Cabang-cabangnya berangsur-angsur menjadi kasar, daun teratai secara ajaib berubah menjadi lengan dan kaki, sementara tubuh teratai berubah menjadi kepala. The Cleansing Sandal Flame Lotus benar-benar berubah total untuk mengambil bentuk manusia. Hahaha, memang tidak mengecewakan kaisar ini. Setelah sandal api lotus pembersih ini melahap grey flame, itu secara langsung mempercepat melahirkan roh purba, dan berubah menjadi bentuk manusia. Si Elingzi tertawa seolah-olah orang yang berevolusi adalah dirinya sendiri. Dan tepat pada saat ini, aura Ye Yuan juga naik dengan cepat. Dia dan Firi terhubung secara telepati. Menyerap begitu banyak kekuatan asal api tiba-tiba, bahkan ada sejumlah besar energi esensi yang tercampur di dalamnya, tapi semuanya diserap oleh Ye Yuan. Di bawah lonjakan ini, kultivasi Ye Yuan tidak bisa lagi dikendalikan dan akan menerobos. Hahaha, bocah ini lumayan bagus. Petik 2 Si Elingzi menatap Ye Yuan, mengungkapkan ekspresi yang sangat menghargai. Ekspresi itu seperti melihat daging di mangkuknya, serakah. Tapi Ye Yuan tidak punya waktu untuk pergi dan peduli tentang Si Elingzi sama sekali. Dia menyerang dunia dengan kekuatan penuh. Tingkat kelima Traversing Surgawi Traverse Surgawi tingkat ke-6 Ye Yuan langsung menerobos dua batas kecil di bawah dampak lonjakan energi esensi, tiba di ambang level 7 Divine Traversing, mencapai puncak Divine Traversing level ke-6. Tidak buruk? Benar-benar tidak buruk. Pemahaman konsep anak ini jauh lebih tinggi dari dunia kultivasinya yang sebenarnya. Menembus dua batas kecil berturut-turut dan sebenarnya tidak ada tanda sedikitpun dari wilayah kultivasinya yang tidak stabil. Petik 2 Si Elingzi telah mengamati terobosan Ye Yuan di samping sepanjang waktu dan bahkan membuat komentar pujian tentang dia dari waktu ke waktu. Akhirnya, Ye Yuan berhasil menerobos, aura seluruh orangnya meningkat pesat. Sementara pada saat ini, Firi juga telah menyelesaikan evolusi. Firi yang sekarang juga tidak jauh dari Tier 7. Seorang pemuda tampan muncul di depan Ye Yuan. Dia justru Firi yang mencapai semangat primordial. Firi memberi hormat kepada guru, kata Firi dengan wajah kekanak-kanakan. Ye Yuan tertawa dan berkata, Haha, aku tidak berharap bahwa sebenarnya masih ada panen tak terduga yang datang ke gua kuno ini kali ini. Berapi api, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Jadilah seperti white light dan panggil aku big brother akan melakukannya. Petik 2 Meskipun Firi baru saja berevolusi dan menjadi roh primordial, saat ia mengikuti Ye Yuan kira-kira sama dengan cahaya putih. Sepanjang jalan, Firi telah membantunya dengan sangat. Terlepas apakah itu penyempurnaan pil atau pertempuran, Firi adalah mitra yang sangat diperlukan Ye Yuan. Selain itu, Ye Yuan yang mampu melompati dunia untuk bertarung berkali-kali mengandalkan semua pada transformasi 9 asal roh, metode kultivasi ini. Api semakin penting. Oleh karena itu, meskipun wajah pemuda tampan di depan tangannya ini sangat asing, Ye Yuan merasa sangat dekat. Ini, kakak. Firi ragu-ragu sebentar, tapi dia masih memanggil. Api sudah dalam keadaan sangat enggan berpisah dengan Ye Yuan sekarang. Selain itu, dia tahu bahwa semua hari ini semuanya dianugerahkan oleh Ye Yuan. Jika tanpa Ye Yuan, dia mungkin hanya akan menjadi esensi api tingkat 4 selamanya. Haha, kakak baik. Melihat Firi melahirkan roh primordial, Ye Yuan juga sangat senang. Hehe, saudara-saudara yang benar-benar penyanyang. Tidak menyangka bahwa saya, Si E Lingzi, tertidur begitu lama, sebenarnya ada orang yang membebaskan Anda saudara di depan saya. Anak muda, katakan padaku. Bukankah kita sangat ditakdirkan? Si E Lingzi tiba-tiba berkata dengan senyum sinis. Tubuh utama Grave Flame Heretic Fire habis dimakan oleh Firi. Roh primordialnya sekarang seperti di kuras kosong. Seluruh orang Su Yuan layu di tanah, sudah terkesiap terakhir. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Si E Lingzi, dia tiba-tiba bergidik. Em Master, kakamu tidak ingin Grave Flame lagi. Kakamu ingin mengambil alih bocah ini. Petik 2. Si E Lingzi tersenyum tipis ketika dia mendengar itu dan berkata, Huhu, Grave Flame sendiri yang mengerti aku. Anda melihat mereka, yang satu penuh semangat dan vitalitas, yang satu adalah roh primordial yang baru lahir. Bukankah mereka secara khusus dikirim ke hadapan saya di surga? Grave Flame, begitu sandal flame lotus pembersih ini naik ke tingkat sembilan, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari milikmu. Karena itu, menggunakan Anda untuk membantunya, bukankah itu pilihan terbaik? Petik 2. Si E Lingzi menatap Ye Yuan dengan senyum lebar, seolah-olah dia sudah piring di mangkuknya. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata, Apakah senior bercanda? Sebelumnya, Anda jelas masih membantu saya. Mengapa Anda melakukan kepemilikan pada saya? Si E Lingzi tertawa keras dan berkata, Bercanda. Kaisar ini tidak dalam suasana santai untuk membuat lelucon dengan Anda. Kaisar ini memerintahkan alam surgawi saat itu dengan reputasi menakjubkan yang memanjang ke segala arah. Mampu dimiliki oleh kaisar ini, itu adalah kehormatan Anda. Anak muda, Anda lebih baik membuka jiwa surgawi Anda dan tunduk dengan patuh. Atau yang lain, rasa dari roh surgawi yang dimusnahkan tidak begitu menyenangkan. Ye Yuan berkata dengan ketakutan, Ah! Jangan! Jangan! Tubuh junior tidak terlalu bagus untuk digunakan. Ada begitu banyak tubuh fisik di sini. Senior hanya secara acak memilih satu akan dilakukan. Petik 2. Si E Lingzi berkata sambil tertawa, Brat, jangan main-main denganku. Saya tahu bahwa kemampuan Anda tidak kecil, tetapi kemampuan Anda tidak bisa ditampilkan di depan kaisar ini. Juga, tubuhmu yang berdaging berisi kekuatan naga sejati yang sangat kuat. Apakah Anda pikir saya tidak bisa merasakannya? Tubuhmu yang berdaging ini, terlepas dari dunia kultivasi yang sedikit rendah, itu hanya dinilai sempurna. Selain kamu, pria tua ini menengadah ke arah semua orang. Pengetahuan Si E Lingzi ini luar biasa dan telah lama dilihat melalui aspek luar biasa dari tubuh fisik Ye Yuan. Tubuh fisik yang kuat, konsep yang sempurna, dan bahkan mengambil api esensi yang melahirkan roh primordial. Ini terlalu serius. Karena itu, ketika Greyflame mencoba untuk menyerang Ye Yuan sebelumnya, dia tidak hanya memblokir Greyflame, dia bahkan menambahkan bahan bakar ke api, membiarkan Firi melahap tubuh utama Greyflame Heretic Fire. Semakin kuat tubuh berdaging ini, semakin puas Si E Lingzi. Dalam pandangannya, tubuh fisik ini hanya dibuat khusus untuknya. Awalnya, menurut rencana Si E Lingzi, gua ini harus mampu menyerap jiwa surgawi yang cukup dan memelihara jiwa surgawinya sendiri melalui formasi susunan dan membiarkannya pulih ke kondisi puncaknya. Setelah itu, ia akan bangun dan mencari tubuh fisik yang berkualitas untuk merebutnya. Tetapi rencana tidak dapat mengejar perubahan. Api sesat Greyflame benar-benar menembus segel dan berusaha untuk memusnahkan jiwa surgawinya. Siapa yang tahu bahwa api sesat Greyflame sebenarnya bahkan memikat banyak seniman bela diri di sini, dan dalam suatu kecelakaan yang timbul dari banyak sebab, membuatnya sadar kembali sebelumnya. Meskipun kondisi Si E Lingzi saat ini juga tidak terlalu baik, merenungkan tentang mengambil sedikit kerajaan Divine Traversing kecil seperti Ye Yuan, itu masih lebih dari cukup. Tentu saja, jika dia tahu jiwa surgawi macam apa yang tersimpan di dalam tubuh berdaging ini, dia pasti tidak akan berpikir seperti ini. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berkata kepada Firi, Api, lari. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak dan akan melarikan diri dari gua batu ini. Tetapi Si E Lingzi tertawa terbahak-bahak dan berkata, lari. Bisakah sesuatu yang disukai kaisar ini melarikan diri? Ayo, kaisar ini akan membawa tubuh berdaging ini dan melintasi sembilan surga dan sepuluh negeri sekali lagi. Sosok Si E Lingzi bergerak dan langsung menyusul Ye Yuan. Dengan disiram, Si E Lingzi langsung menggali ke lautan kesadaran Ye Yuan. Bab 760 menyegel laut kesadaran. Aduh, Pang, kau bersekongkol melawanku. Petik 2 Si E Lingzi baru saja memasuki lautan kesadaran Ye Yuan dan belum mengetahui apa yang sedang terjadi, dan dia dipukul oleh pedang jiwa, mengeluarkan tangisan yang tragis. He, jadi bagaimana jika aku bersekongkol melawanmu? Makan pukulan lain dari saya. Ye Yuan tertawa dingin dan melepaskan pedang jiwa sekali lagi. Aduh! Si E Lingzi berteriak sedih sekali lagi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Yuan, realm traversing reali kecil, akan benar-benar memiliki makna serangan jiwa surgawi yang begitu sengit? Dianggap terkejut, Si E Lingzi sebenarnya berhasil ditipu oleh Ye Yuan. Pertikaian jiwa surgawi sangat berbahaya. Si E Lingzi menerima dua serangan pedang jiwa, jiwa surgawinya segera layu. Meskipun Si E Lingzi adalah puncak dewa suci Alkimia Kaisar, telah tertidur untuk waktu yang lama, bahkan dengan penyegelan formasi arai, kekuatan jiwanya juga berjalan dengan kosong. Tanpa bantuan tubuh fisik, agar kekuatan jiwanya ingin pulih, pada dasarnya itu juga mustahil. Oleh karena itu, itu sebabnya dia ingin memiliki tubuh fisik Ye Yuan. En, tidak, tunggu, kamu, jiwa surgawimu. Si E Lingzi tiba-tiba menemukan sesuatu dan benar-benar berteriak aneh. Si E Lingzi saat ini seperti kelinci yang ekornya diinjak, menderita kejutan yang cukup. He he, sekarang kamu menyadarinya, kata Ye Yuan sambil tertawa mengejek. Si E Lingzi berteriak aneh lagi dan berkata, tidak mungkin. Jika Anda mengambil kepemilikan dan hidup kembali, bagaimana mungkin Anda bisa begitu cocok dengan tubuh yang berdaging? Mungkinkah? Mungkinkah? Tidak mungkin. Bukankah Grae Flame mengatakan bahwa sudah tidak ada monster tua dewa alam lagi sekarang? Mungkinkah dia berbohong kepada saya? Rana dan cakrawala kultifasi si E Lingzi jauh dari apa yang bisa dibandingkan oleh seniman bela diri biasa. Ketika dia mencoba untuk mengambil kepemilikan dan melihat jiwa surgawi Ye Yuan, dia segera menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana ini anak nakal alam traversing surgawi? Ini hanyalah puncak orang tua Alchemy Emperor. Hanya saja si E Lingzi tidak tahu apapun yang terjadi, Ye Yuan jelas kesurupan, tapi mengapa dia bisa begitu cocok dengan tubuh berdaging? Merebut kepemilikan dan menghidupkan kembali? Dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk sepenuhnya kompatibel dengan tubuh berdaging baru. Si E Lingzi menyiapkan serangkaian rencana darurat untuk mengambil alih dan menghidupkan kembali. Tapi rencana darurat ini hanya bisa membuatnya mengurangi ketidakcocokan seperti ini ke level terendah juga. Satu-satunya yang bisa mencapai tingkat seperti ini hanya pembangkit tenaga dewa alam. Tapi tubuh gemuk Ye Yuan sebenarnya sama seperti miliknya. Ini adalah sesuatu yang aneh yang tak terbayangkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Dia tidak berbohong padamu. Divine Dao telah menghilang selama lebih dari seratus ribu tahun. Sekarang, di bawah bentangan langit ini, memang tidak ada pembangkit tenaga dewa alam. Petik 2 Mata si E Lingzi menjadi lingkaran ketika dia berkata dengan wajah tidak percaya, Ini. Bagaimana ini mungkin? Lalu bagaimana Anda melakukannya? Ye Yuan melontarkan senyum cemerlang dan berkata, Kamu benar-benar ingin tahu. Si E Lingzi menganggup dengan kaku. Jelas, dia benar-benar bingung dengan ini. Ye Yuan tiba-tiba merentangkan kedua tangannya dan berkata, Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Ekspresi si E Lingzi tidak bisa menahan tersedak saat dia berkata dengan marah, Kamu bermain-main denganku. Ye Yuan berkata tanpa daya, hanya mengatakan yang sebenarnya. Kaulah yang tidak percaya itu. Aku percaya, saya percaya kepala Anda yang menakutkan. Wah, meski kau puncak tier 9, kau juga hanya burung berbulu bersamaku saat ini. Siapa yang hidup dan yang mati masih belum diketahui. Si E Lingzi meraung marah. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Kalau begitu kamu bisa datang dan mencobanya. Kedua jiwa surgawi adalah harimau yang mendarat di dataran, Kehilangan kekuatan dan otoritas mereka. Kekuatan mereka kurang dari sepersepuluh ribu periode puncak mereka. Tapi ada satu poin, Ye Yuan berada di fase naik, Sedangkan si E Lingzi berada di fase menurun. Selanjutnya, dalam hal metode jiwa surgawi, Ye Yuan menilai dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kehilangan siapapun. Bahkan jika lawan di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik di era surgawi-dao. Kalau begitu aku akan mencobanya. Saya tidak percaya bahwa Anda, Bocah Junior di zaman hukum yang menurun, Masih bisa membalikkan langit. Badai jiwa surgawi, Petik 2 Si E Lingzi memang layak menjadi pembangkit tenaga listrik di era dao-dao. Langkah pembukaannya adalah seni mistis jiwa surgawi yang sangat kejam. Begitu badai jiwa surgawi ini dieksekusi, Jiwa surgawi si E Lingzi segera berubah menjadi prahara, Dan benar-benar ingin merobek lautan kesadaran Ye Yuan menjadi serpihan. Ye Yuan tertawa dingin dan berteriak, Seni mistis jiwa surgawi, Wind Cleaving Blade. Kekuatan jiwa yang kuat bersatu untuk membentuk pisau raksasa, Menghancurkan menuju Divine Soul Storm si E Lingzi, Membawa momentum yang mengesankan yang ditekan dengan kemauan yang gigih. Meninggal dunia. Badai jiwa surgawi sangat kuat dan sebenarnya secara langsung Membuka celah besar pada bilah Ye Yuan. Tapi si E Lingzi bahkan lebih tragis. Badai jiwa surgawinya terpecah menjadi dua bagian oleh Ye Yuan segera. Ketika si E Lingzi mengungkapkan sosoknya, Jiwa surgawinya melemah sekali lagi. Jiwa surgawi Ye Yuan juga menderita luka-luka yang cukup besar, Mengakibatkan jiwa surgawinya menjadi agak redup. Hanya saja sebagai perbandingan, Masih Ye Yuan yang menang sedikit. Pertempuran jiwa surgawi dan persaingan seniman bela diri Dalam kekuatan benar-benar berbeda. Tidak peduli seberapa kuat jiwa surgawi Anda, Di bawah pertempuran seperti itu, Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada jiwa surgawi. Kecuali, Jika batas satu orang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, Kerusakan seperti ini bisa diabaikan. Tapi si E Lingzi ini bukan jiwa surgawi yang biasa, Tetapi pembangkit tenaga tier 9 di Fine Dao Era. Jika kedua orang itu sama-sama berada di masa puncaknya, Kekuatan jiwa surgawi mereka harus kurang lebih sama. Oleh karena itu, Meskipun Ye Yuan menang, Juga sulit baginya untuk menghindari kerusakan. Tapi ini sedikit cedera, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia memiliki tubuh fisik sebagai pembawa. Kemudian, Dia hanya perlu mengonsumsi beberapa pil obat, Dan dia secara alami akan dapat memulihkan kekuatannya. Tapi si E Lingzi tidak bisa. Dia hanya jiwa surgawi sekarang. Dia tidak bisa menanggung kerugian semacam ini sama sekali. Apalagi bahwa seni mistis jiwa surgawi Ye Yuan bahkan benar-benar mengalahkannya. Aku tidak menyangka bahwa seorang bocah junior di zaman hukum Yang merosot sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Benar-benar luar biasa, Kata si E Lingzi dengan wajah jelek. Huhu, Pembangkit tenaga listrik tier 9 era di Fine Dao juga hanya begitu. Kata Ye Yuan acuh tak acuh. Nak, Jangan terlalu merajalela dengan mengandalkan bahwa kamu memiliki tubuh fisik. Kata si E Lingzi dengan marah. Aku hanya menggertakmu dengan mengandalkan bahwa aku memiliki tubuh fisik. Terus, Datang dan gigit aku. Gigit aku, Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Si E Lingzi marah oleh Ye Yuan sampai dia terengah-engah, Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun langkah ini sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan, Si E Lingzi merasa kecewa bahwa dia sama sekali bukan pasangan Ye Yuan. Ketika Si E Lingzi mendengar bahwa tidak ada pembangkit tenaga Dewa Rilem sekarang, Dia tidak bisa menahan rasa menunduk memandang seniman bela diri saat ini. Namun melalui pertukaran dengan Ye Yuan, Dia menemukan bahwa bahkan jika kekuatan semacam ini ditempatkan di era Dao-Dao, Itu juga sangat menakutkan. Jika Ye Yuan lahir di era Dao-Surgawi, Dia pasti bisa mencapai alam dewa. Berat, tubuh berdaging ini, Aku tidak menginginkannya lagi. Huh, kita akan bertemu lagi di lain hari. Si E Lingzi merindukan pukulan ini dan benar-benar mundur. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak Dan benar-benar ingin mundur dari lautan kesadaran Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan tawa dingin, Ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Tiba-tiba, lingkungan menjadi hitam pekat, Tidak bisa melihat tangan seseorang di depan mereka. Si E Lingzi baru saja akan melarikan diri Tetapi ternyata terkejut bahwa tidak ada jalan yang harus diambil. Ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis ketika dia berkata, Nak, kamu benar-benar menutup lautan kesadaranmu. Anda tidak ingin hidup lagi. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Aku membiarkanmu masuk ke lautan kesadaran Untuk memusnahkanmu dengan satu pukulan. Sekarang karena kamu ingin melarikan diri dari sini, Jangan pernah memikirkannya. Petik 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.